selamat menikmati melihat mengenai dimanakah setan-setan bersembunyi dan materi ini untuk melihat alam spiritual di sekitar saudara sehingga saudara tidak terjebak, tidak dikelabui, tidak masuk di dalam perangkap daripada setan-setan ini berbahaya sekali, kelihatannya normal-normal saja akan tetapi sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ada rencana setan yang untuk menjegal ini belum menjatuhkan loh, baru menjegal mencoba memasang perangkap di depan saudara sehingga saudara tidak aware, tidak hati-hati, saudara tidak awas dan akhirnya jatuh, saudara jadi ini bahayanya itu ada di sana bahayanya ada di sana nah, kita sudah mempelajari mengenai Wahyu Fatsal yang ke-12 dan di dalam pengajaran mengenai Wahyu 12 itu saya sudah ungkapkan bahwa ada pergerakan ekor daripada sinaga untuk menjatuhkan sepertiga bintang seringkali ayat itu diambil sebagai referensi bahwa malekat-malekat yang jatuh di Syamayim itu jumlahnya sepertiga tidak ada bukti yang jelas atau ayat yang jelas yang menyatakannya seperti itu jadi ayat ini hanya sebagai ayat asumsi saja jika diambil maknanya yaitu bahwa sepertiga dari malekat-malekat yang ada di Syamayim itu jatuh itu hanya asumsi saja akan tetapi sebetulnya terlihat jelas kalau ayat ini digabungkan dengan ayat di kitab Daniel siapakah bintang-bintang itu yang tidak lain adalah manusia-manusia Elohim yang bercahaya di hadapan Bapak Yahweh dan inilah yang menjadi target daripada Satan di zaman akhir ini di zaman akhir ini jadi pengurayan mengenai ayat Daniel 12 mengenai ekor sinaga ini akan sangat tepat sekali kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang jelas yaitu bintang-bintang itu adalah manusia-manusia Elohim yang sudah bercahaya di Syamayim maksudnya sebelum rekser tapi dijatuhkan oleh setan dan ini juga merepresentasi daripada lima gadis yang bodoh ini lima gadis yang bodoh nah masalahnya apakah kita mau terseret dengan ekor naga dan siapa yang mau dijebak sama setan saya tidak mau saudara saya tidak mau karena mengerikan sekali ya oke sebentar ya jadi saya tidak mau jatuh atau dijatuhkan lebih baik kita berjaga-jaga kita harus hati-hati memang kita tidak bisa mengartikan ini secara harafiah oh nanti ada ekornya naga besar sekali di Syamayim dan ada bintang-bintang yang jatuh ya tidak, tidak demikian saudara ya bukan itu maknanya kita harus bisa mengambil ya satu gambaran dan kita harus bisa melihatnya dari sudut pandang yang sesuai dengan dafar Elohim kacamatanya Bapak Yahweh mengenai makna-makna yang tersembunyi ya jadi inilah ekor naga itu adalah cara siasat setan di zaman akhir ini ini senjata terakhir sebelum rapture terjadi saudara ya sebelum rapture terjadi untuk menjatuhkan daripada manusia-manusia Elohim anak-anak Bapak Yahweh ya supaya mereka tidak rapture nah sekarang masalahnya bagaimana caranya supaya tidak terseret dengan ekor daripada naga ini ya itu kan penting ya bagaimana caranya supaya tidak terjebak di dalam jebakan-jebakan setan yang tidak kelihatan jebakan setan ini tidak kasar saudara kalau yang kasar-kasar itu kita sudah melampaui ya kita sudah lewat ya misalnya contohnya lemak ikan ya atau martabak dan sebagainya pro setan dan sebagainya itu kita sudah lewat semua itu ya kita sudah sudah tahu kebenaran yang pastinya itu ya jadi kalau setan mau menjebak pakai itu untuk ngajak kita misalnya ayo kita natalan lagi ya pasti tidak mempan tidak mempan pasti tidak mempan ya kan karena kita sudah punya pemahaman yang dalam yang terbangun nah caranya setan ya pasti tidak pakai cara seperti itu saudara ya dia pakai cara yang lain begitu nah ini yang harus kita waspadai saudara dan saya harus waspadai ya selama ada dalam perjalanan menuju rapture kita harus waspada nanti kalau sudah rapture selesai ceritanya saudara kita sudah pakai tubuh kemuliaan kita tidak jatuh lagi selesai pertempuran ini selesai tubuh ini sudah digantikan dengan tubuh kemuliaan tubuh fisik ini tapi selama kita ada di dalam tubuh fisik ini yang menuju ke rapture ini yang harus saudara dan saya sangat sangat perhatikan sekali jangan sampai terseret jangan sampai jatuh ya jangan sampai nah ini bahaya sekali nah kemarin saya saya ungkapkan di satu ayat yang sudah kita baca tapi tidak ada salahnya yang kita baca lagi di dalam luka 9 ayat 53 sampai 55 silakan Brother Henok untuk membacanya terima kasih ayat 53 tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia karena tampak bahwa dia hendak menuju Yerusalem 54 melihat hal itu murid-muridnya yaitu Jakobus dan Yohanes berkata Tuhan apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia 55 tetapi dia berpaling dan menegur mereka katanya kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu iya terima kasih so bisa lihat ya jadi Israel zamannya Yeshua itu dibagi menjadi tiga wilayah Galilea Samaria Galilea paling atas yang ada Danau Tiberias disana dan kemudian bagian tengahnya itu adalah Samaria dan yang bagian bawah itu namanya Judea ya Judea itu ada Yerusalem dan ada Elohim disana jadi ada tiga jadi kalau orang Samaria orang yang dari Galilea mau menuju ke Yerusalem di Judea di bawah itu mereka harus melalui daerah kota-kota orang Samaria ya sedikit informasi kalau sudah tahu Yeshua pernah diadili oleh Herodes nah Herodes inilah yang berkuasa di daerah Galilea ya di atas nah sedangkan di bagian bawah yaitu di bagian Judea itu dikuasai oleh Pontius Pilatus ya jadi sudah paham ya itu perbedaannya nah satu kali Yeshua bersetam murid-murid lewat di daerah Samaria tapi ya orang Samaria menolak ya menolak ini bukan kasus dimana Yeshua bertemu dengan perempuan yang di Sumur Yaakov ya bukan ya dan disini orang Samaria tidak suka dan menolak grup Yeshua ini tetapi ya ada satu peristiwa yang terungkap disini bahwa Yohanes dan Yaakobus itu berkata Tuhan apakah engkau mau menyuruh apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia ya Yaakobus dan Yohanes tahu mengenai peristiwa Elia ya mereka orang-orang Yehudi dan mereka tahu bahwa ada api turun dari Syamayim dan itu mau ditiru sama mereka saudara ya tetapi apa yang dikatakan oleh Yeshua ya Yeshua mengatakan tapi dia berpaling dan mengenagur dia ya untuk LAI stop sampai disana ya akan tetapi di dalam terseman lain akan dilanjutkan yaitu katanya kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu ya di LAI tidak ada kalimat kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu LAI tidak ada saudara bisa cek sendiri ya nah dari sini sebenarnya kita harus bisa paham Yeshua itu bisa melihat roh yang ada menunggangi daripada Yakobus dan Yohanes saat itu ya saat itu padahal mereka itu satu grup satu kelompok yang sangat kuat saudara tahu sendiri siapa Yeshua Yeshua adalah bapak Yahweh dalam tubuh yang serupa dengan manusia itu pun setan-setan masih bisa menyelinap nah ini dia setan menyelinap loh masuk di Yakobus sampai Yohanes dan mereka mengucapkan satu kalimat yang arogan ya yang penuh kebencian yang mau membalaskan ya dan Yeshua menegur padahal mereka akan ditolak seharusnya kan ya tidak apa-apa kan ya mereka ngomong seperti itu mestinya ya tetapi Yeshua berkata tidak tidak boleh ya dan Yeshua berkata kamu tidak tahu ya ada roh jenis apa yang ada padamu Yeshua bisa melihat disitu nah kemampuan Yeshua ini ingat bahwa Yeshua penuh dengan ruah Yahweh Elohim kita sudah tahu sebelumnya bahwa Yeshua telah dibaptis setelah keluar dari baptis air dan disana ada roh Bapak Yahweh yang serupa dengan burung merpati hingga di atas daripada Yeshua dan Yeshua yang penuh dan dipimpin oleh ruah Yahweh Elohim melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dasyat ya ini sebetulnya Yeshua itu mewakili buat saudara dan saya ya mempersiapkan masa dimana setelah yang namanya Shavuot atau Pentecostal disinilah saudara ya intinya nah dengan kemampuan dari ruah Yahweh Elohim ini Yeshua dapat melihat ini adalah roh apa dia bisa mendeteksi ya ada yang gak beres karena itu dia langsung tegur Yakubus dan Yohanes kita baca satu ayat lagi yaitu di dalam Matthew 9 ayat yang keempat silahkan Brother Enoch ya Matthew 9 ayat 4 tetapi Yeshua mengetahui pikiran mereka dia berkata mengapa kamu memikirkan yang jahat di dalam hatimu ya soal bisa lihat beberapa kali saudara akan temukan saudara cek aja ya lewat app yang dari apa itu namanya Alkitab ya sabda ya saudara bisa lihat ya langsung ketik aja ya bahwa beberapa kali terjadi peristiwa ini yang seperti saudara baca ini saya hanya ambil sekali saja ya karena diambil semua terlalu panjang saudara Yeshua itu bisa mengetahui pikiran kemampuan ini dari mana tidak lain adalah kepekaan yang diberikan melalui ruah Yahweh Elohim ya jadi inilah nah saudara dan saya sekarang penuh dengan ruah Yahweh Elohim jadi kita bisa mengetahui kepekaan itu bisa diaktifkan untuk bisa melihat ini ada roh apa di balik ini begitu loh ada roh apa yang sedang mempengaruhi ya jadi bisa itu diaktifkan ya jadi bukannya tidak ada saudara ada ya kemampuan pengaktifan dan salah satu yang disebutkan oleh Rabbi Saul yaitu adalah membedakan roh ya bisa membedakan ini roh ini ini roh ini begitu ya jadi inilah kemampuan yang sebetulnya sudah ada di dalam ruah Yahweh Elohim karena ruah Yahweh Elohim adalah rohnya Bapak Yahweh yang dia maha tahu semuanya ya itu kedahsyatannya di situ nah kita tahu di dalam Efesus fasal yang ke-6 ya bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging Efesus 6 ayat 12 silahkan berat dan hendak untuk Efesus 6 ayat 12 ya sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging melainkan melawan penguasa-penguasa melawan otoritas-otoritas melawan penghulu-penghulu kegelapan di dunia ini melawan roh-roh jahat di udara ya ya saudara bisa memahami ya jadi peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging tapi melawan fokusnya adalah melawan roh-roh jahat yang tidak kelihatan ya penghulu-penghulu ya kekuatan-kekuatan yang berlapis-lapis di alam semesta ini itulah lawan kita tetapi masalahnya ya masalahnya adalah bagaimana jika ya yang kita lawan ini setannya masuk di dalam orang saudara sudah bisa lihat kalau setannya ini misalnya setan gentayangan ya lampu di rumah saudara mungkin daerah belakang nyala mati nyala mati tanpa ada kerusakan listrik kita bisa hadapi langsung itu melawan roh-roh jahat yang seliweran yang mondar-mandir disitu ada aktivitas roh-roh jahat tetapi masalahnya kan tidak selalu seperti itu nah masalahnya adalah ya roh-roh jahat itu masuk ke orang masuk ke manusia-manusia masuk ke manusia-manusia nah itu tadi di atas kan kita sudah lihat bahwa Yeshua menegur Yakubus dan Yohanes kamu tidak tahu roh apa yang ada di dalam hidupmu kamu tidak tahu ada roh apa yang ada padamu berarti ada di dalam orang itu saudara saudara bisa lihat ini problemnya saudara kalau rohnya gentayangan ya kita usir aja langsung dalam nama Yeshua Masyaf pergi dia ngumsi pindah rumah ke tempat lain ya kan tapi kalau rohnya ini masuk ke dalam seseorang ini problem ya bagaimana caranya kita harus seperti apa yang dilakukan oleh Yeshua yaitu bisa mendeteksi radar spiritual saudara harus menyala saudara ya untuk bisa mendeteksi yang namanya serangan-serangan roh-roh jahat ya melalui yaitu dia setan-setan yang menggunakan manusia radar saudara harus jalan saudara bisa lihat untuk bisa menangkis untuk bisa mengalahkan iron doom saudara tahu ya iron doom keren disini tahu iron doom kalau saudara tahu pertahanan pertahanannya Israel sekarang untuk melawan daripada rudal-rudal atau serangan-serangan drone ya dan hari ini adalah Iran sudah menyatakan perang mengirimkan ratusan drone ya tadi pagi saya melihat kabarnya dan intens sekali ya itu di dikirim dari Iran untuk dijatuhkan di daerah Israel di bom nah Israel mempunyai pertahanan yaitu iron dome ya untuk mendeteksi kalau ada pesawat-pesawat tanpa awak ataupun rudal-rudal yang mencoba untuk masuk ke dalam wilayah Israel ya kan nah itu di harus diaktifkan begitu begitu pula dengan saudara dan saya juga untuk bisa mengaktifkan iron dome ini saudara supaya kita gak kena serang dan mengalami kerugian amin karena itu ayo kita doa sebentar ya untuk mengaktifkan spiritual eye activation activation ya supaya kita bisa aktif saya akan berdoa saudara akan angkat tangan ya yang pakai kacamata saudara lepas karena nanti anointingnya masuk ke kacamata saudara gak ke mata saudara ya kan mendal nanti ceritanya begitu ya nanti kacamatanya diurapi setiap kali pakai kacamata baru bisa mendeteksi kalau kacamatanya ketinggalan saudara kacamatanya hilang bingung gak bisa mendeteksi ya oke saudara angkat tangan saudara aminkan saja saya akan berdoa Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamasyah terima kasih atas anugerahmu saya mohonkan di dalam nama Yeshua Hamasyah wasa ruah Yahweh Elohim turun atas setiap tangan-tangan yang diangkat memberkati dengan pengurapan anointing untuk dapat diaktifkan di dalam nama Yeshua Hamasyah sehingga mata spiritual dan juga radar-radar spiritual yang Bapak Yahweh telah berikan dalam hidup setiap manusia-manusia Elohim termasuk saya sendiri boleh diaktifkan boleh terus dipertajam boleh terus menjadi advance untuk dapat mendeteksi roh-roh jahat dalam bentuk apapun juga dan dimanapun mereka bersembunyi melalui siapapun supaya diaktifkan kemampuan kemampuan dari ruah Yahweh Elohim ini seperti Yeshua juga mendapatkannya terima kasih Aba Yahweh dari pengurapan Bapak Ibu turun atas tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yeshua Hamasyah activation itu berlaku silakan saudara meletakkan tangan saudara di mata saudara ya letakkan dalam nama Yeshua Hamasyah diaktifkan semua kemampuan yang dari ruah Yahweh Elohim untuk dapat mendeteksi untuk dapat melihat roh-roh jahat dengan tipu muslihatnya supaya saudara dapat terhindar dapat dijauhkan dapat diselubungi dengan keselamatan yang dari Bapak Yahweh sampai masuk dalam rapture diaktifkan radar-radar spiritual supaya saudara dapat melihat mendeteksi pergerakan roh-roh jahat dalam bentuk apapun juga dan dimanapun juga dan saudara terus boleh menjadi pemenang-pemenang di hadapan Bapak Yahweh dalam nama Yeshua Hamasyah kemampuan ini diaktifkan dalam nama Yeshua Hamasyah Amen Haleluya saya akan lanjutkan puji Bapak Yahweh jadi sangat penting untuk saudara bisa mengaktifkan sehingga tidak mudah untuk ditipu sama setan 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 mau lewat cara apapun dia akan gagal dia akan gagal jadi saudara bisa mendeteksi terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Yeshua nah di dalam peristiwa setan ini masuk dalam manusia itu gak harus kesurupan saudara tidak tidak harus kesurupan Dhafar Elohim sudah menjelaskan ada jenis-jenis yang bikin orang kesurupan tapi ada yang tidak saudara ya tapi setan masuk saudara di orang itu yaitu Yohanes 13 ayat 27 silahkan Brother Hennock untuk membaca Yohanes 13 ayat 27 dan sesudah Judas menerima potongan roti itu ia kerasukan setan lalu Yeshua berkata kepadanya apa yang hendak kau lakukan lakukanlah segera ya terima kasih soalnya bisa lihat disini begitu Yeshua memberikan potongan roti itu ini saat pesat terakhir sebelum Yeshua diserahkan dan akhirnya mati dibunuh keesokan harinya Judas menerima roti itu Yehuda ya namanya Yehuda menerima roti itu dan dia langsung kerasukan setan tapi Yehuda saat itu tidak mulutnya berbusa-busa saudara tidak dia tidak berteriak-teriak seperti orang gila gadara atau gerasa itu tidak tambah dia mantep dengan rencananya untuk menerima 30 keping perak menjual Yeshua Anda bisa lihat Yehuda sendiri tidak memahami tidak terasa dia hanya pikirkan aku akan dapat 30 keping perak tapi di sisi Yohanes dia lihat Yehuda kerasukan setan karena itu dia tulis Yehuda kerasukan setan ya tidak ada manifestasi tidak ada dia cuma keluar begitu saja dan orang-orang yang lain yang duduknya tidak berdekatan dengan Yeshua dan Yohanes mereka menyangka bahwa Yeshua sedang menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu hal mungkin ada yang kurang itu diceritakan di ayat-ayat yang lain jadi tidak tahu saudara senyap sekali tapi kerasukan setan karena Yohanes dia duduk dekat Yeshua bahkan Yohanes meletakkan kepalanya di dada Yeshua jadi dia tahu kerasukan setan jadi sudut pandangnya itu dari sudut pandang Yeshua saudara bisa lihat karena kan Yohanes saat itu lagi bersandar di dadanya Yeshua jadi sudut pandangnya sama sama bisa kelihatan yang lain sudut pandangnya tidak sama jadi tidak kelihatan kalau saudara bisa mau melihat pergerakan setan di manusia-manusia ini saudara harus lihat dari sudut pandang yang benar disitulah saudara akan menemukan jawabannya saudara akan bisa melihat saya beri contoh satu lagi yaitu di dalam Matthew 16 ayat 21-23 silakan Brother Henop untuk saja terima kasih Matthew 16 ayat 21 sejak saat itu Yeshua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia harus pergi ke Jerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli Torah serta dibunuh dan dibangkitkan kembali pada hari ketiga 22 namun Kepa yaitu Petrus menarik dan menegur dia katanya dijauhkanlah atasmu ya Tuhan hal itu sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu tetapi dia yaitu Yeshua berpaling dan berkata kepada Kepa atau Petrus penyala dari ku hai satan engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim melainkan perkara-perkara manusia ya terima kasih selalu bisa lihat peristiwa ini Yeshua menyatakan rencana terakhirnya karena ini adalah perjalanan terakhir dia menuju ke Yerusalem dan akan dibunuh di Yerusalem tetapi di tengah jalan si Keva dia menarik dan menegur Yeshua jangan sampai itu terjadi Tuhan itu bahasa sehari-harinya tidak terjadi tidak terjadi jangan ngomong seperti itu dijauhkanlah dari apa yang malapetaka yang engkau ucapkan kata-kata negatif yang engkau ucapkan Yeshua gitu loh maksudnya tapi Yeshua saat itu dia berpaling dia berkata kepada Keva dia ngomongnya kepada Keva tidak kepada setan tapi keluar kalimat yaitu enyahlah dariku hai setan soalnya bisa lihat dari sini Keva tidak sadar kalau mulutnya dipakai setan bisa lihat engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim melainkan perkara-perkara manusia soalnya bisa lihat Keva kaget saya yakin pasti kaget ya ya tapi gak sakit hati untungnya begitu loh saudara ya kan dikatakan setan engkau pergi engkau dari aku engkau batu sandungan apa gak kaget saudara ngasih ide bagus dikatain setan saudara coba bayangin saudara ya idenya bagus saudara jangan sampai Yeshua ini mati dibunuh ya kan tapi itu dianggap Yeshua ini sebagai penghalang dan ini pikiran setan karena itu apa Yeshua langsung bilang sama Kepa Petrus setan kamu pergi gitu gitu ya kan untung si Keva gak jantungan gitu aja ya kan gak tau kalau hari ini ya ya hari ini langsung check out dari pelayanan Menora ya kan check out emangnya cuman pelayanan Menora aja ya kan nah gitu kan pikirannya kan gitu tapi ingat saat ini Keva tidak keluar ya bahkan Kepa kita bisa lihat dia sangat mengasihi Yeshua sampai hari matinya sampai dikayu salib disalib dengan terbalik ya itu Kepa walaupun dia dikatakatai setan oleh Yeshua ya jadi disini kita bisa melihat bagaimana pergerakan setan masuk dalam manusia tanpa disadari ya paham ya disini nah Ibu Fang Fang itu dalam mendidik Angel dan Elizabeth ya dia selalu mengatakan memperlihatkan ya memperlihatkan kehidupan ini bagaimana dan itu ditanam sama anak-anak saya itu sejak kecil sejak kecil dan berulang-ulang ya dan dia selalu mengatakan juga kamu harus benci dosanya tapi jangan benci manusianya tapi juga kamu jangan terhasut dengan manusianya begitu ya bencilah dosanya tapi bukan manusianya tapi kalau manusianya itu mencoba untuk menghasut kamu jangan terhasut begitu loh jangan rikut jadi harus ada tembok harus ada boundary harus ada pagar ya supaya tidak tertular dengan dosanya ini bahaya sekali tertular dengan dosanya itulah yang disebut sebagai transferring roh ya dan ini berulang-ulang sudah ngerti sendiri lah di Amerika ini ya saya sempat sedikit berbincang-bincang dengan ibadah sefangfang sebelum angel lahir saat itu ngelihat ya remaja-remaja ya di los angels ini di Amerika ini waduh saya pikir gawat ini saya pikir kenapa karena seenaknya sendiri kalau pacaran saudara di tengah jalan cium-ciuman begitu ya was gelut gak karu-karuan saya pikir waduh mateng ini gimana ini anak-anak ya kan tapi singkat cerita di dalam mendidik ya saya sering juga ngomong sama mereka tapi ibu hadah sefangfang jauh lebih sering ya saya ngomong sama mereka lihat kalau ada orang cium-ciuman di tengah jalan jangan kamu pernah meniru mereka ya itu malu ya itu jahat di abadapan Tuhan ya itu menjijikan tidak boleh dan kemudian saya juga tanemin masalah rokok obat-obatan alkohol begitu mereka mulai mengerti ya saya tanemin seperti itu dan saya juga tanemin begitu mereka agak sedikit besar lagi yaitu mengenai laki dengan laki perempuan dengan perempuan saya tanemin disitu ya karena apa saudara tahu di LA ini ada kantong-kantong LGBT saudara ya ada kantong-kantongnya salah satunya di daerah West Hollywood sedikit dekatnya Beverly Hills sana wesh macem-macem saudara nah ini kalau anak-anak lihat kayak gitu kan racun ini ceritanya belum lagi nanti ada televisi lagi belum lagi ada teman-temannya lagi belum lagi guru-gurunya lagi wah racun ini masuk ya karena itu di rumah kita ajarin kita ajarin terus supaya tidak meniru seperti cara hidup mereka ingat syamayim ingat sorga dulu tidak mengerti syamayim sorga ingat sorga hidup ini kekal jangan sampai masuk neraka ya kan saat itu pengenalan mengenai rapture masih terbatas tapi kita tanemin disitu jangan benci manusianya tapi jangan terhanyut sama konsep mereka benci dosanya siapa tahu manusianya bertobat tapi kalau bertobat harus lewatin banyak screening ujian benar-benar tobat atau tidak ya kan hati-hati ngomongnya tobat tetapi kumat nah itu repot ya kan jadi makan tomat tobat tapi kumat ya kan nah jadi seorang yang bertobat itu tidak semudah membalikkan tangan saudara wah aku bertobat tunggu dulu ya tobat ngomong gak apa-apa tapi buktikan ya kan jadi harus hati-hati disana jangan sampai ngomongnya tobat tapi tujuannya menghasyut ngajak ikut-ikutan dosa di masa yang akan datang wah kacau kan ya nah Yeshua juga memperingatkan murid-muridnya saudara dalam Markus 8 ayat 15 silahkan berhati-hati Markus 18 ayat 15 dia memperingatkan mereka katanya waspadalah dan berjaga-jagalah dari ragi orang farisi dan ragi Herodes ya Yeshua mengatakan disini kamu hati-hati loh dengan ragi orang farisi kita tahu ini adalah pengajaran ya dan ragi Herodes langsung ditunjuk orangnya ini hati-hati loh dengan Herodes Yeshua enggak buka tanak ya kita para nabi baru ngomong tidak Yeshua kasih contoh apa yang di depan mata murid-muridnya begitu pula ibu hadas kasih contoh langsung eh ingat ya lihat ya tante itu modelnya begini ya lihat ya om itu modelnya begini ya kan dia lakukan ini dia lakukan itu lihat ya anak ini kok begini anak itu begitu lihat ya guru ini begini guru itu begitu jadi langsung dibawa ke contoh soal yang ada di depan mata saat itu saya bisa lihat kalau dibukakan kitab suci mereka tidak bisa dapat saudara mereka tidak tahu siapa itu Dawit yang berjinah mereka tidak tahu siapa yang namanya Salomo yang istrinya cejing itu ya seribu berserta gundiknya mereka juga tidak tahu siapa Noah yang mabuk telanjang mereka tidak tahu mereka hanya bisa baca cerita tapi mereka bisa tahu langsung saat kita kasih tahu perhatikan apa yang menjadi peristiwa daripada orang ini lihat cari dimana kesalahannya kekeliruannya pelanggarannya terhadap daftar Elohim jangan kamu tiru tapi jangan benci orangnya tapi hati-hati saat kamu berhubungan dengan dia jangan terhanyut begitu saudara ya harus balance dan itu menyelamatkan ya menyelamatkan jadi mereka tidak masuk di dalam pergaulan-pergaulan yang jahat saya bilang lebih baik kuper tahu kuper apa yang tahu kuper kurang pergaulan kuper terima kasih kurang pergaulan daripada banyak bergaul tapi mencelakakan diri sendiri lebih baik sedikit teman tapi berteman dengan ruah Yahweh Elohim dengan Bapak Yahweh dalam Yeshua itu jauh lebih baik ya sedikit teman saja kuper banyak teman kita tahu ya ada orang-orang yang tertentu ya yang membiarkan anaknya supaya bergaul dengan seluas-luasnya tahu apa yang terjadi kena drug keluar masuk penjara dan akhirnya anak itu mati masa mudanya apa untungnya sekarang jauh sebelum saya ministri saya juga dapat pengalaman ada seorang yang saat itu ya saya dibuat bukan dibuat saya disuruh sharing kecil-kecilan dan ada satu orang pemuda ngomong sama saya saya terikat dengan marihuana bukan marihuana ya anak marihuana itu bentuknya daun yang bentuknya bubuk putih-putih yang dihisep itu apa ya heroine 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 ya terima kasih terus dia cerita sendiri saya waktu itu pulang ke indo ini di amerika ya saya dia bilang saya pulang ke indo kemudian saya diajak teman ke club night club saya gak tahu itu teman baik saya dia ke restroom dia ke wc ya dan kemudian sejak saat itu saya sadar bahwa minuman saya sedotannya itu di tengahnya itu dikasih heroine jadi saat saya minum heroine nya masuk dan dia kecanduan sampai saat itu sudah bisa lihat betapa jahatnya manusia jahat melalui pergaulan apa untungnya sekarang saya bisa lihat anak-anak saya di ajari sama maminya jangan ke pesta ya oh pesta disini ada dark side nya saudara sisi gelapnya saudara jangan sampai cuman belain pesta cuman sekali semalam tapi nanti nyeselnya seumur hidup dan dia gak pesta terselamatkan gak terselamatkan siapa yang terberkati yang yang mengikuti nasihat ibu fangfang dengan baik saya bisa lihat tapi ada berapa banyak ya orang mengumbar anak-anaknya nyesel kan abis ya ya jadi hati-hati ya dalam masa ini dan juga setelah harus memperhatikan yaitu tudung karena di dalam tudung seperti yang minggu lalu saya sudah ungkapkan itu ada yang namanya transfer spirit saudara di dalam tudung ini bisa mentransferkan spirit-spirit dan bisa bermanifestasi dalam banyak bentuk wah ini bahaya sekali saudara ya bahaya sekali inilah cara setan inilah disinilah setan-setan itu bersembunyi lewat teman ya lewat pengajaran ya kita dibuat supaya kita bisa mendeteksi karena iron doom saudara kan sudah diaktifkan tadi ya kita bisa mendeteksi jangan sampai masuk di dalam jebakan setan ini gara-gara apa gara-gara iron doom saudara radar iron doom saudara tidak aktif ya saat tidak aktif bisa terobos rugi ya nah saya tampilkan di depan saudara ada dua macam bakso ya saya yakin semua suka bakso saya juga suka bakso yang sebelah kiri itu walaupun mangkoknya kecil enak tapi yang sebelah kanan itu tidak enak ini dari dua restoran yang berbeda saat saya mengatakan yang ini tidak enak apakah itu menghakimi tidak ya saya bisa lihat tidak ataukah ataukah saya berkata yang ini yang enak restoran ini yang enak apakah saya menghakimi juga tidak saya bisa lihat ya itu kan opini saya yang menyatakan bahwa ini enak dan ini tidak enak dan itu nanti dikumpulkan dengan orang banyak itu kalau kalau sekuler ya kalau luar di luar sana perhatikan buah durian ini yang sebelah kiri enak pohon ini menghasilkan buah durian yang enak dan yang sebelah kanan menghasilkan buah durian yang kita petik eh ternyata tidak enak kalau kita ngomong ini yang kanan ini ya ini tidak enak loh ada orang yang kita bawa untuk cari durian misalnya ini yang model kayak gini tidak enak menghakimi tidak? menghakimi menghakimi ini enak ini pohonnya seperti ini tapi yang sebelah kiri ini yang enak ini menghakimi tidak? menghakimi pak tidak menunjukkan tidak menunjukkan kan belum merasakan pak tidak pak oh tidak dua-duanya sudah diicipin dulu dari dua-duanya diicipin tidak pak tidak pak oh tidak pak kalau itu tidak pak kita sudah diicipin kita sudah diicipin dulu ini enak ini tidak enak berdasarkan icipan kita kemudian ada orang yang datang kepada kita tolong bawa saya ke ladang durian ya perkebunan durian terus kita ngomong yang ini tidak enak yang ini enak menghakimi tidak? tidak tidak pak mempertaukan bahwa itu tidak enak kita akan lihat dari KBBI ya jadi kata menghakimi itu dari kata hakim dan dijelaskan di kamus besar bahasa Indonesia ya itu adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim ya itulah yang disebut sebagai menghakimi sebagai contoh penduduk mengerti bahwa mereka tidak boleh menghakimi sendiri pencopet yang tertangkap itu tidak boleh saudara dipukuli dibakar dibulu di edel-edel tidak boleh saudara ya itu menghakimi fonis terakhir itu menghakimi tapi seringkali setan itu bersembunyi di kalimat ini di kata ini kita lihat ayatnya yaitu di dalam Matius 12 ayat 33 terlebih dahulu silahkan Matius 12 ayat 33 jikalau suatu pohon kamu katakan baik maka baik pula buahnya jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik maka tidak baik pula buahnya sebab dari buahnya pohon itu dikenal ya saya bisa lihat di sini Yeshua mengatakan ya ini pohon baik ini pohon tidak baik untuk mengenali buah daripada pohon ini jenis baik atau jenis tidak baik ya jadi menentukan oh ini pengajaran baik ini pengajaran tidak baik itu bukan menghakimi oh ini orang baik ini orang tidak baik dalam motif saat itu ya itu bukan menghakimi tapi setan bersembunyi dibalik kata menghakimi saya bisa lihat di sini ya bisa paham ya jangan sampai kita ketipu kemakan oh kamu menghakimi ini minggu lalu bercerita mengenai tudung kamu menghakimi tidak saya tidak menghakimi dalam hal itu ngomong saya juga bukan hakim bisa lihat kita hanya melihat buah-buahnya saja dari situlah kita kasih tahu ya seperti pohon durian tadi kemudian setan juga bersembunyi di sini mana yang benar toleransi agama atau toleransi umat beragama umat ya pak toleransi umat beragama pak yang betul adalah toleransi umat beragama ya boleh-boleh saja kalau orang itu beragama islam beragama kristen katolik buddha hindu atau tidak beragama sekalipun ya terserah dia itu kan hak mereka ya kita toleransi saja ya kalau mereka tidak mau percaya bapak yahweh terserah kamu begitu loh tetapi kalau agama itu tidak bisa ditoleransi saudara tidak bisa dicampur aduk saya bisa lihat agama atau kepercayaan ya jadi kepercayaan iman kita tidak bisa dicampur dengan Yunani saudara ya kita boleh mengizinkan orang dalam arti secara sekuler ya memang kalau mereka mau mengadakan perayaan-perayaan mereka punya perayaan ya silahkan tapi kita tidak ikut-ikut bisa lihat disitu ya tidak ikut-ikut itu hak mereka itu urusan mereka itu pilihan mereka dan itu diberikan oleh bapak yahweh selama mereka hidup itu nanti urusannya sendiri dengan bapak yahweh tapi buat kita iman kita kita tidak akan toleransi dengan yang lain ya bisa dipahami nah seringkali setan juga bersembunyi saudara ya bersembunyi dibalik kata toleransi ya dan masuknya melalui siapa melalui keluarga melalui suami melalui istri melalui anak-anak orang tua dan sebagainya ya nah setan juga seringkali bersembunyi dibalik kata fitnah ya kata fitnah fitnah ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar terhadap seseorang ya peristiwa tudung minggu lalu saya di kata-katai fitnah saudara padahal kata fitnah itu sendiri mengandung arti menyebarkan kebohongan aneh saya pikir gitu karena itu saya harus nyatakan kembali bahwa apa yang saya ungkapkan di dalam tudung itu bukan fitnah saya boleh meresponi karena itu hak saya untuk meresponi supaya yang di luar sana tidak terkecoh dengan kata fitnah karena itu saya nyatakan disinilah setan-setan bersembuni saya bisa lihat saya dapat WA bukan saya dapat WA saya dapat copy WA dan copy WA ini dari Nino dari Nino saya akan pajakan sendiri yang dikirimkan entah menyebar sampai di mana entah menyebar karena kita tidak bisa mendeteksi sudah di copy disebar copy sebar copy siapa yang bisa mendeteksi berarti si Nino ini juga menyebarkan melalui social media sehingga banyak orang yang tahu nah apa isinya saya akan bacakan kepada saudara Shalom Bapak Ibu Saudara Beth Kehilat mungkin sebagian besar dari saudara sudah mengetahui satu berita kalau baru-baru ini saya dan Pak Lukas difitnah macam-macam dan Pak Yaakub juga diserang oleh seorang yang bernama Yosef Roy yang adalah pengajar channel Youtube Pelayanan Menorah Yosef Roy bagaimana dan seperti apa orang ini memfitnah dan menyerang kami saudara bisa lihat di video ini itu videonya linknya disana dikatakan ya sebetulnya serangan Pak Yosef Roy kepada kami ini berawal dari video tanggapan saya dan Pak Lukas tidak ada lain yang menanggapin video itu yaitu Pak Lukas dan Pak Nino ya yang lain tidak ada jadi hanya dua orang ini saja yang menanggapi kesaksian anak dan istrinya yang kami pandang ada yang tidak pas dengan kitab suci kesaksiannya yang saya yang harapan saya dan Pak Lukas tentang tanggapan kami Pak Yosef Roy dan istrinya Ibu Adasa Fang Fang menyadari kekeliruannya tapi justru salah paham balik menyerang dengan fitnahan kata fitnah lagi dipakai saudara tujuan yang macam-macam saya seleksi dulu ya supaya saudara bisa melihatnya disini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan hal ini saya Pak Lukas dan Pak Yaakob sepakat untuk tidak menanggapi fitnah pakai kata fitnah lagi dan serangan ini secara khusus karena kami bagi kami yang memang tidak melakukan apa yang dituduhkan jadi tidak terasa saudara ya tidak terasa ya kan kami tidak perlu ambil pusing bahkan kemarin kami justru membicarakan dengan ketawa geli itu opini dia terserah mau ketawa geli atau tidak mendengar semua tuduhan-tuduhan tersebut dan bagi kami bertiga ini suatu energi yang sangat negatif dan kami tidak mengotori hati kami apabila sebentar lagi kami akan bersama-sama masuk dalam perayaan tujuh hari raya anggapan Pak Yosef Roy yang mengatakan bahwa saya tidak percaya pola Syamita itu sangat keliru karena sejauh sebelum Pak Yosef Roy mengajarkan soal Syamita saya sudah pernah mengajarkan lebih dulu soal Syamita di Kehilat dan mungkin saudara masih ingat itu soal Syamita ini pernah saya ajarkan di Kehilat beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pandemi COVID jadi kalau dikatakan saya tidak percaya pola Syamita itu sangat keliru nomor tiga Bapak Ibu saudara yang mendengar pengajaran dari channel Youtube tersebut silahkan menilai sendiri sekarang pengajarannya karena kalau direnungkan bagaimana bisa orang yang mulutnya mengajar orang melakukan perjauhan kudus setiap hari yang sebetulnya tidak ada dalam tidak ada dalam kitab suci tidak diperintahkan Bapak Yahweh dan Yeshua yang mengatakan untuk membasuh memurnikan tetapi dari mulut yang sama mulutnya dipakai untuk memfitnah orang bukankah seharusnya kalau mulutnya mengajar perjauhan kudus mulutnya juga kudus sama seperti perjauhan kudus yang dia ajarkan karena roti dan anggur perjamuannya juga masuk dari mulut yang sama yang dipakai memfitnah orang jadi ini sikap kami barangkali diantara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya bagaimana sikap kami mendengar semua tuduhan tuduhan-tuduhan fitnahan dari Pak Yosef Roy terima kasih Bapak Ibu berkati ya jadi ini adalah teks yang tersebar di luar sana yang disebarkan oleh si Nino ya yang mengatakan bahwa saya memfitnah oke kita lihat sebentar karena ini ada tiga orang saya akan tunjukkan kepada Saudara saya menyatakan satu gambar Kapanari satu foto dimana ada satu keluarga yang berpose di depan naga dan grup ini mempunyai logo yaitu Yeshua Hamasyah yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus cabang yang di Jakarta kalau Natalan dia Natalan kalau Imlekan juga Imlekan apakah ini fitnah atau sebuah kenyataan apakah ini dianggap sebagai suatu fitnah fakta saya bisa lihat kalau fitnah itu kabar bohong nah ini kabarnya nyata tiap tahun mereka Natalan tiap tahun mereka juga Imlekan saya bisa lihat apakah ini fitnah ya jadi apa yang diungkapkan oleh Nino gugur loh ini bukan fitnah Saudara lah masa sih kita ini lawan setan loh kok mau pose ya ya mereka itu kok mau pose katanya meninggikan dafar Elohim lah kok mau selfie dengan ornamen ornamennya setan itu yang saya mau katakan supaya yang yang di luar sana itu jangan terjebak dengan tudung ini ya kan ini sebuah fakta Saudara saya tidak merekayasa saya tidak menipu saya tidak membohongi dan tidak memberikan kabar bohong sudah jatuh itu yang namanya perkataan Nino itu yang mengatakan saya saya ini fitnah ya sudah keliru ya kan mau ini suatu kenyataan kok Saudara bisa datang aja sendiri yang di Jakarta tanyain sendiri tanyain sendiri sama orangnya nyata enggak ini foto nyata kok berarti ini bukan fitnah sudah bisa lihat jadi setan bersembunyi pakai kata fitnah apa yang saya ungkapkan disini semua Bapak Yahweh menginstruksikan bongkar itu semua ular-ular tujuannya apa kalau enggak dibongkar mereka akan dibawah tudung dan dibutakan dan mereka tidak bisa mendeteksi setan-setan ada di mana di balik mana sehingga banyak jiwa-jiwa akan berguguran iya kan karena apa karena atasannya sudah seperti itu Saudara banyak yang akan berguguran atasannya aja selfie sama setan lambang-lambangnya setan apalagi anak buahnya gitu ya jadi ini bukan fitnah saya tahu banyak kasus di dunia ini kalau dalam seketik saja banyak kasus ya pendeta-pendeta pester-pester gembala-gembala ustad-ustad itu termasuk mereka juga banyak Saudara ini yang saya ambilnya adalah pendeta-pendeta pester-pester yang terjaring dengan kasus perjinahan ngeri ini Yunani loh ini Yunani ini Yunani ini grup Yunani saya tahu sekali grup-grupnya kan Mesiannya kan sedikit sekali begitu tapi apa yang dituduhkan di atas dengan WA ini dikatakan ya bahwa saya memfitnah Pak Nino dan Pak Lukas sorry saya lihat lawong saya sudah jelaskan ya apa yang di dalam tudung itu bahwa si ABG itu sudah ngomong sendiri terbuka ada hubungan ya dengan petinggi magelang jelas ada saksinya ibu ada sawal lempas ada di situ apakah ini fitnah ya tidak saya bilang saya bisa lihat ini bukan fitnah lawong orangnya sendiri ngaku kok ngomong fitnah ya tapi kalau WA ini sudah tersebar entah sampai jauh dimana dan orang itu tidak paham mereka akan terbangun suatu image asumsi bahwa saya ini memfitnah Pak Lukas memfitnah Pak Nino memfitnah Pak Yaakob Sulistio padahal ini sebuah realita bagaimana ini bisa dianggap sebagai fitnah saya bisa lihat setan masuk di dalam kata fitnah ya saya bisa memahami satu kata yang bisa dipakai untuk menyerang membalikkan sebuah kondisi yang mau ditutupi dengan kata fitnah yang mereka lakukan ini adalah benar yang perempuan ngaku sendiri tidak tak tanyai saya juga tidak dengar dari orang lain si ABG ini bisa diombong fitnah bisa lihat sayang sekali ya kalau saya bisa melihat ya si Nino ini sebagai pengajar dafar Elohim tetapi punya spirit apa di dalamnya kita bisa lihat melalui WA nya tadi yaitu kompromi dengan kejahatan ya kan satu sisi di depan grup orang-orangnya dia itu sebagai pemberita dafar tapi ternyata dia adalah orang yang menutupi kejahatan saya bisa lihat kompromi dengan kejahatan ini kan sama dengan sindikat saudara tapi berkedok nama Yahweh nama Yeshua Hamasyah dan ruah Yahweh Elohim berkedok apa berkedok rohani berkedok kehilat saya bilang ini mengerikan sekali ternyata ada roh-roh setan yang secara mungkin saya gak tahu sadar atau tidak sadar saya gak tahu menyeli menap di dalam hidupnya ini adalah kompromi saya mau kasih tahu ya satu ayat mengenai orang-orang yang di luar sana yang tahu akan hal ini tetapi diam saja diam saja saudara tahu peristiwa ini saudara diam saudara menutup-nutupi ya dan kita sudah lihat banyak buahnya ya ada ayat buat saudara yaitu persekokolan pak namanya ya persekokolan saya kasih satu ayat satu ayat ini mungkin saudara sering kali baca tapi terlewatkan ya saya mau tanya apa hukumannya orang yang kompromi siapa yang tahu apa hukumannya orang yang bersekongkol kompromi diam saja dan juga yang setuju darah pak darah pak darah pak darah hukumannya apa hukumannya lebih berat dari yang melakukan lebih berat dari yang melakukan hukumannya apa darah maksudnya gimana ikut terseret pak ikut terseret hukumannya apa saya kasih satu ayat yang sering kali saudara mungkin baca tapi terlewatkan yaitu di dalam kitab Roma ya kita mute semua terlebih dahulu ya Roma 1 ayat 32 silahkan berat Roma 1 ayat 32 sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Elohim yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya ya terima kasih jadi kalau ada orang yang melihat kejahatan-kejahatan model seperti ini ya terselubung rapi sindikat berkedok kerohanian dan kemudian saudara diam saja itu berarti saudara dianggap setuju dan Roma 1 32 dikatakan patut dihukum mati oh ya mungkin secara fisik saudara belum mati tapi dihadapan Bapak Yahweh sudah ditandai ini orang setuju saya bisa lihat ini orang tidak berjalan dalam kebenaran patut dihukum mati mati secara rohani dan akhirnya mati total ini gak main-main loh saudara ya ini gak main saudara setuju dengan kejahatan ya berarti saudara juga berkelompot ya dengan tidak menyatakan kebenaran bahaya sekali dihadapan Bapak Yahweh disinilah setan-setan bersembunyi ya kalau saya menyatakan yang di Semarang ini bukan tuduhan saudara jaga-jaga kalau memang ada kasus ya kalau memang ada kasus yang di Semarang itu ya ada si Semar kentutnya Ang ya kan kalau ada kasus seandainya sudah lihat sudah pergi ke warung ada permen Nano-Nano disana yang rasanya manis asam asin yang sudah mempunyai pasangan hidup sugus juga pada manisnya ya kan tetapi si Nano-Nano ini kepingin rasa pedes ya mencoba karena tidak ada rasa pedes di dalam diri Nano-Nano dan juga diri sugus jadi kepingin coba yang pedes-pedes melalui mentos nah saudara yang ada di Semarang itu saudara kasih tahu kalau saudara memang mengasihi ya supaya hal ini tidak terjadi ini saya kasih tahu saudara ya semestinya mereka itu bersyukur loh ini menjelang rapture mereka itu dibuka seperti ini supaya jangan sampai ketinggalan rapture nah kalau mereka masih cekikian kan tadi di atas ketiga kan ya kan mereka menganggap enteng ya itu terserah mereka tapi ini sebetulnya kasih Bapak Yahweh untuk grup ini begitu loh supaya apa terjadi pertobatan sesegera mungkin berubahlah ini kasihnya Bapak Yahweh loh mungkin saudara berpikir demikian Pak Yosemro ini kok nekat banget ya ngomong seperti ini saya harus kasih tau sama saudara ya terserah saya mau coba tebak saya dulu kan pengenalan saya kepada Bapak Yahweh kan masih minim dan saya sudah dibaptis usia 13 tahun di satu gereja yang termasuk cukup salah satu yang besar di Surabaya dan saya diberi nama baptisan saya berani mencoba nama baptisan nama baptisan saya siapa yang tidak boleh nebak grup Arizona Yusuf Yosef Yosef ini barusan saudara Yosef barusan ini yang baru Petrusia Petrusia kasih clue nama baptisan itu adalah salah seorang nama Nabi ini tadi ada tadi ada yang ngomong Yeremia siapa yang ngomong Yeremia saya Pak Yeremia sister betul Yeremia itu adalah nama saya baptisan saya dan saya mendapatkan ayat yaitu di dalam Yeremia 1 ayat 9 dan 10 Yeremia 1 ayat 9 dan 10 itu adalah ayat yang diberikan karena nama saya dikasih nama Yeremia lalu Yahweh mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutku kemudian Yahweh berfirman kepadaku sesungguhnya aku telah menaruh firmanku di mulutmu lihatlah pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan untuk meruntuhkannya untuk menghancurkannya dan untuk menghempaskan untuk membangun dan untuk menanam jadi kalau saya pikir ini Pak Yosef Roy kok nekat begitu ternyata saudara belum tahu sejarahnya Bapak Yahweh inilah yang menyatakan semuanya ini karena kasih Bapak Yahweh ya dan nama ini memang berkesan Yeremia sangat berkesan karena apa kalimat-kalimat Bapak Yahweh dititipkan di mulut saya ya nyatakan ini untuk membongkar ular-ular ya bukan dari apa yang ya bukan dari apa yang saya mau saya mau ya saya mau yang lain tapi Bapak Yahweh sudah menaruh ini di mulut saya bongkar sebetulnya ya kalau kita mikir yang positif itu Bapak Yahweh mengasihi mereka loh ya mumpung belum rapture ini lang cepat ambil kesempatan gitu loh bertobat ya jangan sampai saat rapture terjadi eh ketinggalan ya kan kan susah saudara kalau sampai terjadi seperti itu ya jadi kalau ada isu-isu seperti ini tanggapilah dengan positif dengan hati seperti Dawit ya saat ditegur oleh Nabi Natan itu ditegurnya itu di muka umum saudara bukan tersembunyi bukan di pojok mana itu namanya dapur dan sebagainya tidak itu di muka umum banyak orang yang mendengar dan salah satu yang sakit hati tahu siapa siapa yang sakit hati yang mau tes sebentar siapa yang sakit hati Ahitofel Ahitofel sakit hati kenapa sakit hati Ahitofel kenapa karena karena cucunya diambil dan cucu menantunya dibunuh iya betul terima kasih ini jarang sekali yang bisa tahu ini Ahitofel itu adalah kakeknya daripada Bethsheba sudah bisa lihat Ahitofel itu kakeknya dan Ahitofel ini tangan kanannya daripada Dawit nah kok keluarga bagus-bagus diacak-acak itu loh suaminya dibunuh istrinya dijinahi lagi waduh waduh dan apa yang terjadi akhirnya Ahitofel ujung-ujungnya singkat cerita dia bunuh diri aduh mengerikan kan karena terjadi peristiwa pemberontakan Absalom ini Dawit ini kan bikin malapetaka satu keluarga ini iya kan Dawit si pembawa malapetaka so bisa lihat disini ya tragis sangat tragis tapi saat Dawit di tegur oleh Nabi Natan apakah Dawit bilang wah saya anggap enteng itu peristiwa tuduhan-tuduhan yang tidak pernah terjadi maksud ngomong kayak gitu kayak surat si Nino ayo enggak ya kan kita cekikian saja kita loh loh ditegur firman bapak yawe cekikian gimana sih ini ya kan enggak tambah bertobat tapi ya terserah lah mereka ya so bisa lihat disini gimana hati pertobatannya itu begitu loh ini kasih bapak yahweh buat mereka ya supaya enggak terjadi nih si Nano Nano ini kepingin rasa pedes begitu loh ya ya lah dia tetap bersama sugus untuk selama-lamanya begitu loh ya nah kalau kita lihat ya roh-roh apa saja yang kita bisa deteksi dari tudung ini yang pertama jelas roh mamon kedua jelas roh ikatan-ikatan addiction rokok ya minuman keras dan sebagainya dan juga ada roh apa dibaliknya ya kita sudah bisa melihat peristiwa ABG iya kan lawang gembala kok makan domba ya kan wah saya pikir ini gawat nih spiritnya kacau ya mestinya kan ya di di apa itu namanya di naungi di ayomi seperti begitu loh ya tetapi ternyata ceritanya beda gak jauh beda dengan yang tadi saya tunjukkan pester-pester yang lainnya padahal Yunani ya wah mengerikan sekali ada spirit perjinahan yang terselubung ada spirit Halloween pengajaran-pengajaran yang keliru bakar kertas supaya dosanya diampuni spirit apa kita bisa lihat sebetulnya dari peristiwa ini disinilah setan-setan bersembunyi spirit pengajaran-pengajaran palsu kemudian ada lagi yang nanti kalau pembangunan baik suci ketiga berdiri mereka akan siarah ikut beribadah di sana spirit apa tidak lain setan sudah masuk di kroni-kroninya ini di anak cabang anak cabangnya di apa itu namanya branch branchnya ini akar-akarnya spirit anti hamasiyah lah 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 sampai sekarang ini si Israel juga masih menolak Yeshua lah kok mau ibadah di baik suci ketiga ini gimana gitu loh kemudian ada spirit divorce kalau tidak sama-sama bapak yawe penyembah pengagum bapak yawe boleh divorce spirit apa ini dan kemudian ada spirit nano-nano spirit pedofil penyembahan wang they worship dollars Mengerikan Kemudian spirit Perempuan dengan perempuan Laki dengan laki Jangan tutup mata Yang di luar sana Kalau sudah tahu spirit ini Saudara bisa mendeteksi Saudara harus bisa menyalakan Meng-onkan Yaitu iron dome saudara Radar iron dome saudara Jadi kita bisa lihat ada spirit apa Di balik ini semua Dan saya mendengar Coba dicek yang di sana Kalau ada itu kasih tahu Supaya dibetulin Kasih tahu dengan baik Supaya mereka bertobat Begitu loh Ini nakwa bertobat ya terserah Tapi paling tidak mereka sudah tahu Karena rapture sudah tidak lama lagi Yang saya dengar ada Salah satu petingginya di luar pulau juga Yang punya hubungan dengan istrinya Yang tidak baik Masih satu rumah Tetapi di kamarnya ada Laki-laki Jadi laki-laki dengan laki-laki Waduh ini melengkapi Yang satu Yang satu perempuan dengan perempuan Yang satu laki dengan laki Ini gimana tau ini Katanya Kembali ke torah Lah torah ini di indi gitu loh Di mana torahnya itu gitu loh Kemudian orang mau batisan Harus bayar lagi Ya Kalau saudara melihat praktek-praktek seperti ini Jangan diam Kalau saudara diam Setuju Kan itu tadi Roma satu tadi Sudah dijelaskan Ya Jadi Mengenai apa yang dikatakan Bahwa saya memfitnah Ya Itu tidak benar Ya Sangat disayangkan sekali Sebagai pemberita dafar Elohim Tetapi juga Mempunyai spirit Menutupi Ya Mempunyai spirit Kompromi Dengan kejahatan Saudara nilai sendiri Kira-kira Saudara mau dibawah tudung itu Atau tidak Ya Gak apa-apa Sampaikan saja yang saya sampaikan ini Ya Karena dia menyampaikan Dengan WA WA itu terbuka Ya Dan bisa copy paste Copy paste Forward forward kebanyak Jadi Nyebar juga Sama saja Itu social media Saya mengharapkan Ada pertobatan Dalam kehidupan mereka Ya Jangan tertipu Saudara pernah lihat logo ini kan ya Barang yang sudah dibeli Tidak dapat ditukar Atau dikembalikan Teliti sebelum membeli Terima kasih Untuk membeli barang Saudara harus teliti juga kan Supaya tidak ketipu Supaya tidak dirugikan Benar kan Kalau kita mau beli barang sesuatu ya Kita harus cek dulu Ini barangnya betul atau tidak Gak asal Sudah dibungkus Diterima Begitu Ya kan Beli kacang Sudah dibungkus Sudah ini Kacang iya kacang Begitu dibuka kulitnya doang Isinya enggak ada Lagi bagaimana Emangnya Makan kulitnya kacang Iya kan Kan harus dicek dulu Dilihat Diteliti Oh kehidupan sehari-hari Saudara meneliti loh Kok Masalah yang Eternal Masalah yang Kekal Saudara tidak teliti Itu salah Harus diteliti Saudara Ya Jangan sampai tertipu Kan ada ayatnya Yang dikatakan Ada jalan yang disangka Itu lurus Tetapi Ujungnya adalah Maut Iya kan Kita harus lihat dulu Ini bener apa enggak Begitu loh Jangan sampai setan Menyelinap Ya Kelihatannya di depan Bener Tapi ujungnya Neraka Saudara Lautan api Buat apa Berjalan segitu Jauhnya Sudah sampai di ujung Loh Salah jalan Nah gimana Iya kan Mau balik Sudah ada kesempatan Jadi jangan sampai Ketipu Ya Karena itu Saudara harus Hati-hati Ya Hati-hati Saudara Ini Alam spiritual ini Tidak kelihatan Saudara Ya Dafat Elohim Mengatakan Seperti ini Saudara Supaya saudara Tidak ketipu Dengan setan-setan Yang bersembunyi 1 Thessalonica 521 Dan 1 Yohanes 4 Ayat 1 Silahkan Brother Henok Untuk baca dua ayat Terima kasih 1 Thessalonica 5 Ayat 21 Ujilah Segala sesuatu Dan peganglah Apa yang baik 1 Yohanes 4 Ayat 1 Saudara Aku yang terkasih Janganlah Percaya Kepada setiap Roh Sebaliknya Ujilah Roh-roh itu Apakah mereka Berasal dari Elohim Sebab Banyak Nabi palsu Telah muncul Ke dunia Ya 5 Terima kasih So bisa lihat Davar Elohim Bahkan Dua kali Yang pertama Oleh Rabbi Saul Yang kedua Oleh Yohanan Mengatakan Ujilah Uji Ya Segala sesuatu Kalau sudah ketemu Yang baik Pegang Harus Senantiasa Diuji Ya Dan Roh-roh itu Harus Diuji Saudara Jangan Ditelan Mentah-mentah Kacau Saudara Ketipu Masuk Jebakannya Setan Harus Diuji Dites Dulu Tunggu Dulu Kalau belum Dapat peneguhan Tunggu Dulu Diuji Dulu Jangan langsung Dicaplok Rugi Ya Rugi Besar Mengerikan Matius 12 Ayat 33 Silahkan berhati Matius 12 Ayat 33 Jikalau Suatu Pohon Kamu Katakan Baik Maka Baik Pula Buahnya Jikalau Suatu Pohon Kamu Katakan Tidak Baik Maka Tidak Baik Pula Buahnya Sebab Dari Buahnya Pohon Itu Dikenal Ya Terima kasih Jadi Soalnya Harus hati-hati Dalam masalah Tudung Ini Lihat Dulu Buahnya Soalnya Bisa Menentukan Kan tadi Kita tidak Menghakimi Antara Buah Pohon Buah Durian Yang enak Dan yang Tidak Enak Kan tidak Menghakimi Nah Kita sudah Bisa Tahu Kita sudah Merasakannya Oh Ini Tidak Enak Ini Enak Kita Kasih Tahu Ini Benar-benar Tidak Enak Yang ini Enak Itu kan Bukan Menghakimi Untuk Melihat Buahnya Hasilnya Yang selama Ini Ada Saya bisa Lihat Lihat cabang-cabangnya Apa hasilnya Pengajarannya Bagaimana Ujilah Segala Sesuatu Diuji Ya Jadi harus Melalui Apa yang sesuai Dengan Dauber Elohim Pengajaran-pengajarannya Itu Diuji Jangan Asal Telan Wah Asal Telan Ya Kena Saudara Orang Buta Nuntun Orang Buta Masuk Kedalam Lobang Yang Sama Ya Ingat Kalau Saudara Tidak Menguji Dan Kemudian Saudara Ada Di bawah Tudung Itu Itu Ada Transfer Roh Yang Nyata Saudara Ya Jangan Sampai Saudara Ketipu Inilah Yang Bapak Yahweh Berikan Supaya Kita Dapat Melihat Ini Roh-roh Ini Bersembunyi Dalam Bentuk Model Apa Dalam Bentuknya Apa Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Ya Sudah Tidak Usah Diikuti Begitu Ya Dimanakah Lagi Setan-setan Bersembunyi Di Karakter Manusia Manusia Yang Lama Mengapa Saat Teman-teman Yang Minta Baptisan Saya Kasih List Yang Panjang Untuk Mengkorek Apakah Mereka Itu Pernah Melakukan Hubungan Dengan Roh-roh Jahat Melalui Media Media Misalnya Makan Sesajen Mencimat Pakai Ilmu Dan Sebagainya Itu Harus Diputuskan Karena Setan Coba Pakai Celah Itu Kalau Tidak Diputuskan Walaupun Sudah Dibaptis Tapi Tidak Diputuskan Seringkali Problem Maksudnya Dimana Karakter Disitulah Setan Setan Itu Menyelinap Saudara Ini Kita Harus Waspada Karena Itu Saudara Kalau Sampai Yang Sudah Dipaptis Pembaharuan Dengan Saya Saudara Diingatkan Kembali Untuk Diputuskan Ada Masalah Masalah Yang Diingatkan Oleh Ruah Yahweh Elohim Segera Saya Bilang Putuskan Segera Saudara Sudah Ada Ruah Yahweh Elohim Ada Kepekaan Langsung Diputuskan Langsung Disembuhkan Luka Luka Saudara 1 Korintus 5 Ayat 6 Sampai 7 Silahkan 1 Korintus 5 Ayat 6 Sampai 7 Kesombongan Itu Tidak Baik Tidakkah Kamu Tahu Bahwa Sedikit Ragi Mengkamirkan Seluruh Adonan Buang Ragi Yang Lama Supaya Kamu Dapat Menjadi Adonan Yang Baru Sebagaimana Kamu Memang Tidak Beragi Terima Kasih Soalnya Bisa Lihat Disini Sedikit Ragi Racunnya Sedikit Sedikit Celah Sedikit Masa Lalu Yang Belum Terbaiki Yang Belum Diselesaikan Yang Belum Dibereskan Akan Meracuni Seluruh Adonan Mengkamirkan Itu Kalau Adonannya Memang Untuk Baik Tapi Ini Sebetulnya Dianggap Sebagai Racun Yang Bergerak Saya Bisa Lihat Racun Ini Bergerak Dan Seluruh Adonan Kehidupan Terkena Efeknya Terkena Efeknya Karena Itu Habisau Mengatakan Buang Ragi Yang Lama Dibuang Gak Boleh Ada Jangan Disimpan Terus Bisa Lihat Jangan Disayang Sayang Terus Jangan Punya Mental Mengasihani Diri Sendiri Bisa Bisa Lihat Ambil Sikap Tegas Pada Masa Lalu Saudara Bapak Yawe Sudah Menyelesaikannya Move On Tapi Ingat Ruah Yawelon Akan Mengingatkan Berarti Disitu Masih Ada Celah Celah Yang Belum Dibereskan Bereskan Bersihkan Supaya Perjalanan Saudara Sampai Rapture Yang Tinggal Berapa Tahun Lagi Ini Berhasil Saudara Berhasil Seluruh Bereskan Itu Semua Ya Perjanjian Perjanjian Dengan Roro Setan Yang Mungkin Pernah Diperbuat Juga Melalui Orang Tua Nenek Moy Saudara Putuskan Itu Semua Itu Mempengaruhi Kita Tidak Mau Dipengaruhi Itu Semua Kita Mau Berjalan Bebas Bergerak Bergerak Dengan Bebas Masa Lalu Yang Belum Terselesaikan Jadi Coba Saudara Bisa Melihat Melalui Radar Ini Nggak Usah Nunjuk Kanan Nunjuk Kiri Nggak Usah Coba Saudara Lihat Dulu Kehidupan Saudara Tanya Sama Ruah Yawelohim Ini Setan Setan Lagi Sembunyi Dimana Ini Ruah Yawelohim Perangi Setan Setannya Jangan Mengasihani Diri Sendiri Perangi Bereskan Itu Semua Ya Kepahitan Kepahitan Harus Dibereskan Kan Dhafar Elohim Mengatakan Kalau Kamu Tidak Mengampuni Maka Kamu Tidak Di Ampuni Ya Tapi Masih Ada Suami Sudah Meninggal Tapi Kepahitannya Tidak Ilang Ilang Masih Dikantongin Terus Masih Dipikul Terus Ini Roh Apa Ini Ini Kan Tidak Beres Kalau Begitu Ya Jadi Hati-hati Saudara Jangan Sampai Setan Setan Sembunyi Dimanakah Setan Setan Sembunyi Lagi Setan Setan Sembunyi Yaitu Di Perkumpulan Orang Sakit Ya Sama-sama Mengasihani Diri Sama-sama Masa Lalu Belum Beres Kumpul Saudara Ya Kumpul Alasannya Sangat Rohani Saudara Bible Study Bible Study Ya Prayer Together Ya Kan Alasannya Begitu Ministry Together Tapi Podosakite Wong Sama-sama Sakitnya Wah Ini Sasaran Empuk Buat Setan Kenapa Masa Lalu Belum Di Beresi Belum Disembuhkan Setan Setan Itu Paling Suka Wah Ini Makanan Empu Ini Makanan Empu Kumpulah Orang Sakit Dengan Orang Sakit Gak Akan Sembuh Sakit Tambah Parah Pasti Tular Tularan Masalahnya Saudara Ngerti Saling Menularkan Penyakit Tapi Pemikirannya Rohani Ini Bahaya Sekali Saudara Harus Bisa Mendeteksi Kalau Saudara Sakit Cari Pengajaran Yang Menyembuhkan Bukan Kumpul Dengan Yang Sakit Saudara Ya Saudara Punya Sakit Satu Yang Satu Punya Sakit Satu Lagi Kumpul Jadi Tukar Tukaran Sakitnya Sakitnya Jadi Yang Satu Dapet Dua Yang Satu Dapet Dua Loh Sakit Tuk Nyari Bolo Tau Bolo Nyari Temen Kode Sakitnya Sama Sakitnya Nyari Kesembuhan Cari Bagaimana Dhafar Elohim Itu Memulihkan Menyembuhkan Merestorasi Ya Ini Bahaya Sekali Fenomena Fenomena Saya Berikan Ini Supaya Radar Iron Dume Saudara Itu Menyala Dan Saudara Tidak Terjebak Kemudian Setan Setan Bersembunyi Dimana Ini Dia Roh Nubuat Ini Dia Roh Nubuat Lalu Luku Buat Lu Buat Buat Ya Ini Hati-hati Sangat Hati-hati Karena Saudara Harus Tahu Di Sekeliling Kita Ini Semua Termasuk Saudara Di Indonesia Dimanapun Termasuk Yang Mungkin Ada Di Belahan Bumi Yang Manapun Di Sekeliling Kita Ini Banyak Roh Malekat Malekat Yang Dulunya Malekat Bapak Yahweh Tapi Berontak Roh Yang Jatuh Malekat Malekat Yang Jatuh Ini Bahaya Sekali Kenapa Ya Kalau Masa Lalu Sudah Tidak Disembuh Belum Disembuhkan Masih Luka Masih Sakit Karakernya Juga Kacau Balau Ini Sarang Empuk Buat Mereka Saat Mereka Mendapatkan Nubuat Dari Alam Roh Itu Bukan Dari Bapak Yahweh Dari Siapa Ya dari Malekat Malekat Yang Jatuh Tapi Tapi Pakai Atas Nama Atas Nama Bapak Yahweh Gitu Parahnya Lagi Orang-orang Yang Tidak Ngerti Wah Ini Mujarab Ini Bener Ya Kemudian Dijadikan Dukun Masuklah Roh Perdukunan Sandal Ilang Tanya Dimana Ya Sandalku Begitu Bisa Lihat Kemudian Ya Bolpen Ilang Tanya Lagi Ayo Mari Kita Menanyakan Dimanakah Bolpen Saya Yang Hilang Ayo Kita Menanyakan Dimanakah Kaos Kaki Saya Yang Hilang Ya Tanya Lagi Jepitnya Hilang Tanya Lagi Dimana Jepitnya Hilang Ini Hubungannya Dengan Roh Perdukunan Saudara Tapi Pakai Nama Yahweh Setan Seneng Sekali Masuk Jebakan Saya Harus Kasih Tahu Manusia Elohim Saudara Hubungan Langsung Dengan Ruah Yahweh Elohim Dikatakan Oleh Yeshua Aku Akan Minta Kepada Bapak Untuk Mengirimkan Roh Bapak Yahweh Sendiri Yaitu Penolong Yang Lain Untuk Tinggal Di Dalam Kehidupan Mu Untuk Selama Lamanya Supaya Engkau Tidak Menjadi Yatim Piatu Ruah Yahweh Elohim Itu Dicurahkan Dalam Hidup Saudara Tanya Sendiri Gitu Loh Ya kan Tapi Tidak Ya Praktek Ini Berkembang Akhirnya Tanyalah Sama Sama Orang Ini Jadi Roh Perdukunan Di Sana Ngeri Saya Bila Ya Bisa Dipahami Disinilah Setan-setan bersembunyi Saya nyatakan ini Karena apa Bapak Yahweh Juga Semua Yang Mengatakan Bongkar Semua Ular-ular Termasuk Yang tadi Itu Grup Yang Besar Tadi Itu Bongkar Itu Semua Supaya Terjadi Pertobatan Demi Pertobatan Dan Saya Harus Katakan Ada Grup Doa WA Dengan Inisial TIY Saya Nyatakan Grup Ini Tidak Berada Di bawah Naungan Pelayanan Menorah Tidak Ya Mungkin Dulunya Saudara Pernah Mendengar Seperti Itu Saya Nyatakan Secara Official Ya Tidak Karena Apa Ya itu Tadi Yang Saya Ungkapkan Di Atas Tadi Bahwa Ada Sarang Sarang Setan Bersembunyi Ya Saat Saya Menyampaikan Mengenai Jangan Ada Kepahitan Terhadap Manusia Apalagi Orangnya Itu Sudah Mati Nah Itu Diakui Oleh Pendiri Daripada Grup Ini Itu Saya Begitu Nah Sekarang Masalahnya Saudara Diundang Ya Kan Mau Di bawah Tudung Ini Apa Mau Ditulari Gitu Saja Ya Kalau Saudara Tidak Mau Ketularan Ya Jangan Mau Diundang Dan Ingat Ya Saya Sudah Nyatakan Secara Official Bahwa Grup ini Tidak Ada Di bawah Naungan Pelayanan Menora Jadi Siapapun Yang Mengatas Namakan Pelayanan Menora Untuk Menarik Saudara Masuk Di Grup Doa Ini Ya Itu berarti Saudara Terjebak Sendiri Terjebak Ya Jadi Tidak Berada Di bawah Naungan Pelayanan Menorah Padahal Sebelumnya Itu sudah Angel Itu sudah Dikasih tahu Sama Bapak Yahweh Mengenai Pendiri Ini Ya Kalau Dia Setia Dia Akan Mendapatkan Berlian Di Kerajaan Seribu Tahun Asalkan Tidak Jatuh Asalkan Ada Beberapa Hal Ya Tidak Undur Tidak Jatuh Itu Akan Tergenapi Ya Tapi sayangnya Apa yang terjadi Ya Spirit-Spirit Itulah Yang Belum Terselesaikan Pada Masa Lampau Itu Bermunculan Saya sudah Mengatakan Hati-hati Dengan Ministry Ministry Itu Tidak Main-main Ya Ministry Itu adalah Frontline Garis Depan Hati-hati Saudara Hati-hati Ya Hati-hati Dengan Spirit Ambisi Hati-hati Itu Merusak Spirit Ambisi Saya Sendiri Tidak Punya Ambisi Ya Untuk Mendirikan Gereja Besar Atau Tidak Ya Hati-hati Dengan Spirit Ambisi Ini Merusak Saudara Jadi Hati-hati Spirit Yang Di Atas Tadi Yang Saya Sebutkan Spirit Roh Ramah Perdukunan Spirit Orang Sakit Kumpul Dengan Orang Sakit Spirit Masa Lalu Yang Belum Dibereskan Kepahitan Dengan Orang Orang Yang Telah Meninggal Hati-hati Jangan Sampai Itu Menudungi Saudara Gara-gara Saudara Dibawa Masuk Di Grup Doa Ini Saya Berikan Ayatnya Efesus 5 3 7 Silahkan Brother Henop Efesus 5 Ayat 3 Tetapi Percabulan Dan Setiap Kecemaran Atau Keserakahan Janganlah Sekali-kali Ada di Antara Kamu Sebagaimana Sepatutnya Bagi Orang-orang Kudus 4 Juga Perkataan Kotor Dan Pembicaraan Bodoh Atau Gurawan Yang Tidak Sepantasnya Tetapi Sebaik Sebaliknya Ucapkanlah Syukur 5 Sebab Kamu tahu Bahwa setiap Orang Cabul Cemar Orang Serakah Yaitu Penyembah Berhala Tidak Memiliki Warisan Dalam Kerajaan Hamasyah Dan Elohim 6 Janganlah Ada Seorang Pun Yang Menipu Kamu Dengan Kata-kata Kosong Karena Hal-hal Itulah Yang Membuat Murka Elohim Turun Ke Atas Anak-anak Durhaka 7 Karena Itu Janganlah Kamu Berteman Dengan Mereka Ya Soal Perhatikan Ada Banyak Hal Yang Diungkapkan Oleh Rabi Saul Ingat Orang-orang Yang Ditulis Di Ayat 3 4 Dan 5 Ini Tidak Mewarisi Kerajaan Hamasyah Alias Apa Tidak Masuk Syamayim Bro Ya Kalau Sudah Tidak Masuk Syamayim Apakah Saudara Masih Merelakan Hidup Saudara Bergaul Dengan Mereka Lain Ini Sampai Ya Berarti Saudara Ketipu Atau Saudara Menjerumuskan Diri Sendiri Karena Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Jangan Kamu Berteman Dengan Mereka Sudah Bisa Lihat Tegas Sekali Loh Rabbi Saul Di dalam Memberikan Nasehat Mengenai Hubungan Dengan Komunitas Jangan Kamu Bergaul Kenapa Transferring Roh Itu loh Alasannya Transfer Rohnya Nah Kalau sudah Transfer Roh Bagaimana Terjadi Proses Terjadi Setan Setan Tidak Tinggal Diam Dia Terus Bergerak Ya Ingat Saya Nyatakan Ini Semua Kepada Grup Yang Besar Tadi Dan Grup Yang Kecil Ini Karena Bapak Yahweh Yang Menyuruh Saya Bongkar Semua Ular Ular Ya Tak Bongkar Saudara Saudara Bisa Paham Jangan Sampai Terjebak Saudara Ini Ada Tudung Ini Bahaya Sekali Bisa Lajah 2000 Tahun Yang Lalu Hampir 2000 Tahun Yang Lalu Ngerti Ada Tudung Ini Bahaya Sekali Ada Transfer Spirit Ya Jauhi Mereka Karena Apa Kalau Enggak Saudara Terseret Juga Sama Sama Masuk Grup Mereka Menelis Masuk Grup Mereka Tadi Dijelaskan Di ayat 3 4 5 Tidak Masuk Syamayim Laya Modiar Saudara Masuk Syamayim Saudara Betul kan 3M Matek Mampus Modiar Buat Apa Gitu Loh Ya kan Kena Transfer Spirit Ini Loh Yang Saya Berulang Ulang Nyatakan Bahwa Hati-hati Kita Ini Belum Selesai Nanti Rapture Selesai Kita masuk Rapture Tubuh Kemulian Selesai Cerita Sudah Ada Kotba Semua Terlihat Jelas Ketemu Dengan Yeshua Sendiri Sudah Selesai Tapi Selama Kita Masuk Di dalam Proses Menjelang Rapture Ini Sampai Rapture Ini Yang Harus Dijaga Disinilah Setan-setan Itu Bersembunyi Mau Menjebak Saya Bisa Lihat Hati-hati Saya Mau Tegaskan Untuk Yang Terakhir Di Penjelasan Hari Ini Saya Harus Menjelaskan Hari Ini Di luar Sana Bergulir Terus Jadi Saya Harus Memberikan Penjelasan Ini Supaya Saudara Juga Jangan Sampai Ada Orang Yang Memanfaatkan Pelayanan Menorah Saya Harus Ngomong Ini Yaitu Bahwa Kita Tidak Punya Ambisi Pelayanan Menorah Tidak Punya Berambisi Untuk Mengumpulkan Atau Menarik Jemaat-jemaat Dari Tempat Lain Pelayanan Menorah Juga Tidak Membangun Cabang-cabang Bangunan Fisik Dimanapun Ya Jadi Kalau Sampai Ada Yang Narik Saudara Oh Ini Dari Pelayanan Menorah Saya Sudah Kasih Tahu Secara Oficial Tidak Karena Tujuan Kita Disini Tim Arizona Disini Kita Keluarga Disini Ya Itu Untuk Rapture Bukan Untuk Bangun Cabang Bukan Untuk Bangun Gereja Fisik Nariin Jemaat Satu-satu Tidak Saudara Ya Ini Panggilan Yang Bapak Yair Berikan Di Dalam Pelayanan Menorah Dalam Hidup Saya Yaitu Di Dalam Matius 24 Ayat 45 Sampai 47 Siapakah Hamba Yang Setia Dan Bijaksana Yang Diangkat Oleh Tuhannya Atas Para Pelayan Pelayannya Untuk Memberikan Kepada Mereka Makanan Pada Waktunya Berbahagialah Hamba Yang Setia Berbahagialah Hamba Yang Ketika Tuhannya Datang Ia Didapati Sedang Bekerja Sedemikian Rupa Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Tuhan Itu Akan Menempatkan Dia Atas Semua Yang Menjadi Miliknya So Bisa Lihat Inilah Panggilan Ministri Pelayanan Menorah Untuk Menjadi Berkat Memberikan Makanan Spiritual Supaya Saudara Dipersiapkan Masuk Satu Kali Nanti Menjadi Mempelai Mempelai Yeshuah Masyaf Dalam Rapture Ya Jadi Saya harus Paham Jadi Kita Tidak Ada Ambisi Sama Sekali Kalau Mereka Berkatanya Jangan Takut Kehilangan Jemaat Takut Sapa Begitu Ambisi Saya Tidak Fokus Saya Hanya Di Sini Untuk Masuk Di Dalam Rapture Berserta Keluarga Dan Tim Arizona Kalau Saudara Mau Ketut Mau Tersangkut Ya Seperti Mimpi Yang Saya Ungkapkan Kapan Ari Sebagai Pesawat Kecil Yang Tersangkut Di Pesawat Besar Ya Jadi Tidak 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 Ambisi Dalam Hal Itu Jelas Jangan Sampai Ada Yang Mengecoh Saudara Di Dalam Hal Ini Kemudian Saya Juga Harus Menyatakan Bahwa Pelayanan Menorah Tidak Minta Sumbangan Hati-hati Ya Saudara Yang Di Luar Sana Menerima Text Message Melalui WA Melalui Telegram Melalui Facebook Melalui Apa Saja Social Media Kalau Ada Oknum Yang Mengatakan Bahwa Pelayanan Menorah Ya Membutuhkan Sumbangan Sumbangan Jangan Percaya Mereka Polak Mereka Kita Tidak Minta Sumbangan Ya Kita Tidak Minta Jadi Hati-hati Karena Ini Scam Scam Tau ya Scam 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 Itu Bahasa Indonesia Apa Penipuan Ya Penipuan Terima Kasih Scam Itu Maraknya Luar Biasa Apalagi Pakai Kedok Ya Rohani Waduh Dipikir Menabur Dengan Benar Ya No Ya Kita Tidak Minta Sumbangan Ini Yang Saya Berikan Buat 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 Saudara Ya Ini Penting Ya Dimana Supaya Saudara Tidak Dikecohkan Oleh Orang-orang Oknum-oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Yang Perhatikan Baik-baik Tapi Jika Kalau Saudara Mau Menabur Perhatikan Prinsip-prinsip Davar Elohim Di bawah Ini Kalau Saudara Digerakkan Ruah Yahweh Elohim Mau Menabur Perhatikan Empat Prinsip Ini Ya Empat Prinsip Ini Harus Saudara Perhatikan Baik-baik Supaya Benih Taburan Saudara Itu Menjadi Berkat Yang Luar Biasa Sampai Kekal Sampai Kekal Kalau Seandainya Saudara Punya Kerinduan Ya Yaitu Prinsip Rewards Prinsip Upah Yang Diberikan Oleh Yeshua Matius 10 Ayat 41 Sampai 42 Silahkan Matius 10 Ayat 41 Sampai 42 Siapa Yang Menerima Seorang Nabi Sebagai Nabi Ia Akan Menerima Upah Seorang Nabi Dan Siapa Yang Menerima Orang Benar Sebagai Orang Benar Ia Akan Menerima Upah Orang Benar Siapa Yang Memberi Minum Air Sejuk Secangkir Saja Kepada Seseorang Yang Kecil Ini Sebab Ia Muridku Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Ia Sekali Kali Tidak Kehilangan Upah Ya Terima Kasih Perhatikan Prinsip Rewards Ini Ya Untuk Bagaimana Saudara Bisa Mendapatkan Rewards Sampai Masuk Di Dalam Kekekalan Rewards Saudara Dengan Cara Prinsip Yang Diajarkan Oleh Yeshua Matius 10 41 Sampai 42 Ya Saudara Renungkan Kemudian Prinsip Yang Kedua Adalah Prinsip Talenta Silahkan Matius 25 Ayat 27 Matius 25 Ayat 27 Oleh Karena Itu Seharusnya Engkau Menanamkan Uangku Itu Kepada Yang Menjalankan Uang Agar Ketika Aku Datang Kembali Aku Menerima Miliku Itu Beserta Bunganya Ya Terima Kasih Saudara Bisa Perhatikan Bahwa Di Matius 25 Ini Ada Perumpamaan Mengenai Talenta Dan Ada Satu Orang Yang Diberi Hanya Satu Talenta Dan Pikirannya Negatif Kepada Tuhan Itu Dia Menanam Dan Kemudian Saat Tuhannya Datang Dia Ambil Dan Kemudian Tuhannya Berkata Kamu Malas Dan Jahat Dan Dia Dibuang Di Lautan Api Padahal Tuhannya Kasih Cara Way Out Kasih Cara Sebetulnya Aku Tidak Butuhkan Pelipat Gandaan Uangku Itu Tuhannya Bilang Asalkan Asalkan Kamu Bisa Memberikan Kepada Orang Yang Menjalankan Uang Dan Ada Bunganya Itu Sudah Cukup Kamu Masuk Syamayim So Bisa Lihat Disini Ya Jadi Disini Harus Saudara Harus Paham Akan Prinsip Talenta Ini Ya Mungkin Saudara Tidak Mendapat Kesempatan Untuk Bisa Menyebarkan Di Sosial Media Banyak Orang Baptis Pembaharuan Baptis Peneguhan Diselamatkan Ditumbuhkan Tetapi Saudara Bisa Menggunakan Prinsip Talenta Ini Untuk Menghasilkan Bunga Dalam Kehidupan Saudara Yang Akan Diberikan Kepada Bapak Yahweh Ini loh Ternyata Sudah Menghasilkan Bunga Walaupun Saudara Tidak Secara Aktif Membuka Channel Begitu Prinsip Talenta Ini Powerful Sekali Saudara Ini Cara Yang Yeshua Ajarkan Bukannya Kalau tidak Dikembangkan Cuma Satu Talenta Dan Kemudian Langsung Dibuang Begitu Saya Tidak Tuhan Itu Sudah Memberikan Jalannya Caranya Matius 5 27 Aku Menerima Bunganya Dan Milikku Kembali Tidak Masalah Kemudian Yang berikut Adalah Prinsip Tersembunyi Matius 6 3-4 Silahkan Matius 6 Ayat 3-4 Tetapi Ketika Engkau Memberi Sedekah Janganlah Biarkan Tangan Kirimu Mengetahui Apa yang Tangan Kanan Melakukan Hendaklah Sedekamu Itu Diberikan Secara Tersembunyi Dan Bapamu Yang melihat Yang tersembunyi Itu Dia Sendiri Yang akan Membalas Kepadamu Secara Terbuka Ya Terima kasih Ya Jadi Kalau Saudara Mau Menabur Saudara Jangan Patungan Terus Kemudian Buarengan Ngirimnya Begitu Jangan Tidak Boleh Itu melawan Prinsip Tersembunyi Ini Karena Apa Setan Akan Menyelinap Di sana Yaitu Mempengaruhi Karena Nilai Yang Saudara Kirimkan Itu Yang pertama Akan Mendatangkan Apa itu Namanya Pemikiran Negatif Oh Orang ini Kan Kok Cuman Ngasihnya Sebegini Itu kan Negatif Atau Orang ini Ngasihnya Banyak Itu kan Pujian Itu Bahaya Sekali Saudara Dan Pujian Diterima Dari Orang Tidak Dapat Apa-apa Reward Sudara Karena Sudara Sudah Menerima Pujian Dari Manusia Di Syawahim Tidak Dapat Jadi Ini Harus Pakai Prinsip Yang Tersembunyi Gak Boleh Patungan Patungan Semua Habis Itu Kemudian Kirim Barang Barang Gak Bisa Seperti Itu Jangan Jangan Seperti Itu Jadi Harus Pakai Prinsip Yang Betul Betul Supaya Reward Saudara Terjaga Sampai Masuk Di Syawahim Kita Mau Seperti Yang Yesua Katakan Simpanlah Harta Di Syawahim Karena Harta Di Bumi Ini Banyak Nengat Dan Karat Harta Yang Di Syawahim Yang Kita Harus Perhatikan Karena Itu Kekal Kemudian Yang Terakhir Adalah Prinsip Ketaatan Markus 12 Ayat 42 Sampai 44 Silahkan Markus 12 Ayat 42 Sampai 44 Lalu Datanglah Seorang Janda Yang Miskin Dan Ia Memasukkan Dua Peser Yaitu Satu Duit Maka Dipanggilnya Murid-muridnya Dan Berkata Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Janda Miskin Ini Memberi Lebih Banyak Daripada Semua Orang Yang Memasukkan Uang Kedalam Peti Persembahan Sebab Mereka Semua Memberi Dari Kelimpahannya Tetapi Janda Ini Memberi Dan Memberi Dari Kekurangannya Semua Yang Ada Padanya Yaitu Seluruh Nafkanya Terima Terima Kasih So Bisa Lihat Perhatikan Yang Dikatakan Oleh Yesua Yesua Memberikan Pengajaran Kepada Murid-muridnya Perhatikan Karena Sebelum Ayat Ini Dikatakan Ada Orang-orang Yang Lebih Kaya Lebih Mampu Itu Memberikan Penaburannya Di Ba'id Suci Tetapi Itu Tidak Menarik Perhatian Yesua Yesua Tertarik Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Janda Miskin Ini Dan Dia Berkata Janda Miskin Ini Memberi Lebih Banyak Padahal Dua Peser Bagaimana Mungkin Yesua Berkata Seperti Demikian Karena Yesua Melihat Yang Tidak Kelihatan Yaitu Apa Dia Memberi Dari Kekurangannya Tapi Yang Lain Memberi Dari Kelimpahannya Yesua Berkata Dua Peser Itu Adalah Seluruh Nafas Nafkahnya Hari Itu Tapi Dia Memberikan Penaburan Dengan Ketaatan Dan Ini Yang Menggerakkan Hati Yesua Ya Dimana Yesua Mengatakan Dia Memberi Lebih Banyak Dari Semuanya Jadi Empat Prinsip Ini Adalah Prinsip Yang Harus Saudara Pakai Senantiasa Di Dalam Proses Penaburan Saudara Untuk Mendapatkan Rewards Di Syamayin Empat Prinsip Ini Harus Saudara Pegang Ya Harus Saudara Pegang Baik Baik Jadi Penaburan Saudara Itu Di Adapan Bapak Yahweh Dipandang Baik Dan Tidak Cacat Ya Dan Akan Terberkati Saudara Sampai Di Dalam Eternal Life Kekekalan Yang Luar Biasa Ya Jadi Inilah Yang Saya Bisa Sampaikan Dan Kemudian Hati Saya Tetap Merindukan Pertobatan Siapapun Saudara Ya Siapapun Saudara Ya Baik Grup Besar Maupun Grup Kecil Ya Bertobatlah Saya Bilang Bertobatlah Sebelum Rapture Terjadi Ya Jangan Siasiakan Kesempatan Yang Dari Bapak Yahweh Ya Sebab Waktu Rapture Sudah Tidak Lama Lagi Begitu Ketinggalan Ingat Ya Saya Telah Mengajarkan Bayar Harganya Tidak Murah Yaitu Dengan Darah Saudara Sendiri Maksudnya Apa? Maksudnya Akan Disiksa Itulah Yang Dimasukkan Di dalam Kategori Metra Yang Kelima Jadi Bertobatlah Siapapun Saudara Ya Orang yang Bertobat Itu mau Merendahkan Hatinya Meninggalkan Gengsi Gengsinya Seperti Raja Dawit Dia berkata Dia ditegor oleh Nabi Natan Dan Dawit Berkata Ya Itu aku Itu rendah hati Dan dia setelah itu Dia bertobat Sungguh-sungguh Dengan Menggubah Yaitu Yang Namanya Masmur 51 Ya Kalau saudara Baca Masmur 51 Itulah Isi hati Daripada Dawit Yang Betul-betul Dia bertobat Penyesalan Dan dia Bertobat Karena itu Siapa yang Merendahkan Hati Dia akan Ditinggikan Tetapi Kalau saudara Masih Nengkel Masih Keras hati Gengsi Ya Saudara Akan Direndahkan Itu prinsip Daripada Dhafar Elohim Jadi Perhatikan Baik-baik Apa yang saya Sampaikan ini Semua adalah Instruksi Daripada Bapak Yahwi Sendiri Bongkar Itu semua Ular-ular Ya Dan ini Memberikan Kesempatan Pertobatan Demi Pertobatan Orang-orang Yang di luar Jawa Tengah Di luar Jogja Dan Magelang Yang tidak Tahu masalah ini Saya harapkan Saudara juga Pertobat Jari-jari Saudara Bertobat Hati Saudara Bertobat Ya Jangan sampai Saudara Di bawah Tudung Yang salah Jangan Saudara Kena Jebakan Jebakan Setan Yang Bersembunyi Ya Selalu Berfikirlah Keselamatan Adalah Di atas Segala-galanya Rapture Adalah Di atas Segala-galanya Haleluya Bapak Yahweh Memberkati Saudara Sekalian Saya akan bergabung Dengan Tim Arizona Dan Saya akan Memberikan Doa berkat Dan setelah itu Kita akan ada Ruang Kesaksian Tanya-jawab Ya Haleluya Bapak Yahweh Memberkati Shalom Takim Tanya-tanya